Hai pemirsa, hari ini saya telah ada di restoran Munich dan saya ingin belajar memasak makanan Indonesia yang sehat dan fresh. Mau lihat bagaimana caranya? Yuk, saksikan bersama. Terima kasih telah menonton. Kita panaskan, mungkin sudah panas, kemudian kita masukkan bombay, masukkan bumbu. Bumbu yang sudah dihaluskan. Semuanya ya? Iya. Bawang merah, terus? Juga di dalamnya. Ada cabai juga ya? Iya, ada cabai rawit, cabai kering. Cabai itu sebenarnya makanan Indonesia, kesukaan orang Indonesia yang sebenarnya sehat. Setengahnya aja ya. Biar apa sih Chef dikasih minyak ke belakang restoran Munich? Ini mesti dibalik dulu nggak Chef ke belakangnya? Iya. Kukusnya berapa lama Chef? Kukusnya itu sekitar 10 menit. Oh, 10 menit. Wah, jadi benar-benar sehat ya? Sehat dan fresh nih, pemirsa. Ikan patin yang segar, cuma diolesin sedikit minyak aja langsung dikukus ya? Iya. Teman-teman, aku udah datang nih bikin ikan patin yang sudah aku masak sendiri. Fully banget. Hmm, enak nih. Barinya makan Indonesia dan sehat banget nih, asik banget nih kita makannya. Ini enak banget tau dong. Enak banget ya? Oh, segar ya? Siapa yang mau coba ini karena dikenal aku? Ayo, udah serius. Irsa, makasih ya udah ikutin aku. Dari aku menangkap ikan di kolam yang fresh, kemudian memasak ikan patin kukus ini... Sampai sekarang menyantapnya bersama teman-teman tercinta. Jadi sampai ketemu lagi di acara berikutnya. See you soon! Ini enak banget sih. Ini enak banget ya. Patin bakaran. Hari ini saya akan belajar masak di restoran Munich. Restoran Indonesia yang semuanya bahannya segar, alami, dan dari rempah-rempah Indonesia yang alami. Jadi hari ini saya tadi nangkep ikan. Nangkep ikan patin yang fresh. Ya, jadi memang di rumah saya menerapkan makanan sehat. Dan kalau bisa itu organik. Jadi kalau bisa tumbuh sayur-sayurannya itu sayuran organik dimana bebas pesticida. Karena saya percaya bahwa kita itu we are what we eat. Jadi kita itu adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan sehat, maka kita akan menjadi sehat. Contohnya ada suatu televisi waktu itu menayangkan penelitian. Kalau kita makan daging-dagingan maka kita menjadi lebih emosian, cepat marah. Kalau kita makan sayur-sayuran, buah-buahan kita akan menjadi lebih lembut dan lebih tidak emosian. Nah itu contohnya bahwa we are what we eat. Kita itu apa yang kita makan. Misalnya anda makan jengkol atau bawang putih. Pasti kan baunya bawang mulut jadi bau jengkol, bawang putih, keringetnya. Bahkan air seninya juga bau seperti itu. Makanya kita itu sangat ditentukan. Kalau saya itu, saya menghindari makanan yang gorengan. Banyak pengawet, pemanis, perasa, MSG. Jadi kalau bisa semuanya itu fresh. Dan kalau bisa jangan dianget-angetin. Kalau buat anak apalagi saya itu paling pantang diangetin. Jadi kalau bisa langsung sebelum makan itu dimasak dulu. Kalau di luar itu kita harus memilih sebenarnya restoran-restoran yang sehat. Jadi misalnya beras merah untuk menggantikan beras putih. Kemudian misalnya spaghetti untuk menggantikan bakmi. Atau bihun juga bisa untuk menggantikan bakmi. Karena bakmi kan tinggi kalori. Ya sekali-sekali sih gak apa-apa. Tapi maksudnya jangan tiap hari lah ya. Makan misalnya bakmi atau makan goreng-gorengan. Jangan tiap hari. Kemudian kalau di restoran kita bisa pilih. Misalnya jangan yang goreng-gorengan terus. Jadi kebanyakan lebih yang dikukus, direbus. Kemudian di grill. Ya atau ada yang ditumis. Itu lebih bagus. Ya jadi dengan makan. Pola makan yang sehat. Jadi kalau saya itu saya berbasiskan empat pilar. Pertama dari makanan. Makanan kita kalau bisa berailah ke pola hidup makanan yang sehat. Kemudian tidur. Tidur itu cukup kalau bisa 7-8 jam sehari. Dari kualitas maupun kuantitas. Jadi kualitasnya itu juga harus bagus. Misalnya tidur itu harus senyak. Jangan tiba-tiba terbangun malam-malam. Karena ngorok gitu ya. Atau henti napas. Nah itu tidak sehat. Kemudian olahraga. Kita kalau bisa olahraga setiap hari. 30 menit sehari. Dan juga melampiaskan stres. Dengan cara melakukan hobi-hobi kita. Tentunya hobi yang halal ya. Jangan yang kearah yang tidak-tidak. Jangan yang kearah misalnya narkoba. Kemudian ngerokok. Alkohol. Itu kan cara melampiaskan stres. Tapi tidak baik. Tidak sehat.